kita punya handset oh iya wifi tak ada wifi kita bising wifi lambat sikit slow weak dia punya line pun bising masuk dalam kita punya facebook macam-macam jangan ditengok maksiat hari-hari wahai daud sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwasanya jangan sekali-kali melihat besarnya dosa yang aku boleh ampunkan yakni jangan sampai orang yang berdosa itu putus asa kalau dosanya tidak diampunkan jangan begitu sampaikan khabar gembira kepada orang yang berdosa kalau apapun dosa mereka Allah akan mengampunkan supaya orang-orang yang berdosa tidak putus asa ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berdosa galil mam syafi' dan ambait syairnya falamma qasa kalbi wadha qad madhahibi ja'altu raja minni li'afwika sullama ta'azamani zambi falamma karantuhu bi'afwika rabbi kana afwaka azama katanya ketika ketika jalan melihat melihat katanya ta'azamani zambi dosa aku ini banyak ya Allah dosa aku ini besar ya Allah kita pun tak tahu apa maksudnya imam syafi' dosanya besar menurut imam syafi' itu apa ya alim orang alim warak orang warak ambil dua orang tidak raswah tidak ambil jawatannya secara tidak benar tidak juga hari-hari tugasannya mengajar menyampaikan ilmu hingga hari ini pun dikaji ilmunya ibadahnya luar biasa malamnya diisi dengan qiyamul lail siangnya diisi mencari ilmu dan mengajar belum lagi puasanya masanya habis untuk ilmu dan mengajar imam syafi' masa itu handset tak ada internet tak ada wifi pun tak ada panggung wayang tak ada nah kata hal-hal yang mungkar-mungkar yang lain itu tak masuk dalam senarai imam syafi' tapi masih dia mengatakan dosa aku ini besar banyak nah kalau dosa imam syafi' besar menurut imam syafi' itu agaknya kalau dibandingkan dengan dosa kita macam mana kita punya handset oh iya wifi tak ada wifi kita bising wifi lambat sikit slow weak dia punya lain pun bising masuk masuk dalam kita Facebook macam-macam yang ditengok maksiat hari-hari belum lagi dosa mul di lidah dosa telinga dosa mata ya Allah alangkah malunya kita dengan Allah kalau kita menghitung dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari hatta dalam keadaan lockdown hatta dalam keadaan di rumah tak keluar rumah pun juga dosa juga masih berjalan la ilaha illallah ini kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu apa nak jadi pada pandangan kita yang hari-hari digunakan untuk bermausian kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu apa nak jadi dengan pendengaran telinga kita yang hari-hari digunakan yang kadang-kadang digunakan untuk maasiyah faham itu kita kena kerap bertawabat insaf muhasabah perbaiki diri perbetulkan diri perelokkan sikap jadikan hari-hari lebih baik daripada sebelumnya ingat kalau kita ada waktu untuk berjumpa dengan Allah ingat kita ada soal-jawab dengan Allah ingat kita akan ditanya oleh Allah